Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai harga minyak yang mulai merangkak naik jadi tidak hanya kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan menjelang puasa seperti ini tetapi BBM Pertamak ini juga mengalami kenaikan disamping itu teman-teman kemarin ada minyak goreng yang sampai hari ini belum selesai persoalannya kelangkaan minyak goreng yang kedua harganya cukup mahal ini belum selesai ditambah lagi teman-teman BBM ini mengalami kenaikan dan ternyata teman-teman tidak hanya Pertamak yang mengalami kenaikan bertahap ternyata Pertalit dan gas LPG rencananya juga akan mengalami kenaikan yaitu antara bulan April sampai bulan September 2022 ini jadi ini menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat terkait kenaikan harga karena di saat ini teman-teman saat pandemi COVID yang juga belum selesai masalah ini sudah banyak akan ditambah lagi dengan harga-harga yang merangkak naik kenapa ini menjadi naik ini menurut alasan pemerintah karena terjadi konflik di Rusia sama Ukraina itu berpengaruh pada pasokan minyak karena itu tidak ada alasan lain bagi Indonesia bagi pemerintah ini juga menaikkan harga minyak nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat berita yang satu ini kita baca berita teman-teman dari Detik Finance Luhut beri sinyal harga pertalit dan gas 3 kg akan naik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan selain bensin pertamak yang sudah naik bensin pertalit dan gas LPG 3 kg juga akan mengalami kenaikan jadi overall yang akan terjadi nanti pertamak, pertalit, premium belum terus kemudian mengenai gas yang 3 kg itu kita bertahap ungkap dia di Bekasi Jumat 1 Maret 2022 kenaikan itu disampaikan Luhut akan berlangsung secara bertahap dari hari ini hingga September 2022 jadi nanti 1 April, nanti Juli, nanti bulan September itu semua bertahap dilakukan oleh pemerintah ujarnya berkaca kepada dunia Luhut menyampaikan kenaikan tidak bisa terhindarkan situasi yang memanas antara Rusia dan Ukraina juga turut mempengaruhi meski naik, subsidi tetap ada walaupun begitu Luhut tidak menjelaskan lebih detail tapi seperti yang misalnya LPG 3 kg ini kan dari 2007 tidak pernah naik harganya kan kita fair juga ujarnya sebagai informasi harga BPM pertamak resmi naik mulai hari ini menjadi 12.500 per liter PT Pertamina Persero menaikkan harga pertamak dari 9.000 per liter nah itu tuh teman-teman terkait kenaikan harga yang akan menjadi beban bagi masyarakat rakyat Indonesia kenapa begitu beban? karena di saat pandemi ini banyak pengangkuran, kemiskinan juga meningkat sisi lain ada kenaikan-kenaikan harga nah teman-teman kalau kita melihat harga-harga mengalami kenaikan kita ingat apa yang pernah diperjuangkan Megawati maupun Puan Marani pada waktu SBY mau menaikkan harga BPM ini Puan Marani sampai nangis-nangis di rapat paripurna gedung DPR juga dengan Megawati Soekarno Putri saat memberikan arahan, pengarahan kepada kadernya beliau sampai mengusap matanya karena sembab, menangis terkait kenaikan harga BPM dan ini menjadi berbeda teman-teman ketika pemerintahan Jokowi menaikkan harga BPM ini tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan dari Puan maupun dari Megawati seperti yang ditunjukkan di pemerintahan SBY dulu ketika SBY naikkan ada tangisan Puan, ada kesedihan Megawati ini sangat berbeda sekali teman-teman jadi masyarakat netizen rakyat Indonesia rindu dengan perjuangan Puan Marani maupun Megawati yang beliau memakai jargon partainya Wong Cilek tetapi di saat seperti ini kenapa tidak ada suara dari Puan maupun dari Megawati harga-harga naik malah kemarin ketika ada antrimnya goreng Megawati ini menjadi heran kenapa orang itu kok antri untuk mendapatkan minyak goreng apa tidak ada cara lain untuk memasak selain menggoreng misalnya mengkukus, merebus, merujak dan bahkan teman-teman kemarin PDIB ini menggelar demo masak tanpa menggunakan minyak goreng ini menjadi sesuatu yang ironi teman-teman karena bagi rakyat, bagi masyarakat bukan itu solusinya solusinya itu adalah hadirkan minyak goreng seperti dulu, sehingga masyarakat tidak perlu antri untuk membeli minyak goreng itu solusi yang jitu menurut saya dan itu memang yang diharapkan masyarakat sehingga tidak antri Puan Megawati tidak heran ada orang antri untuk mendapatkan minyak goreng karena minyak goreng sudah ada di toko-toko warung-warung kecil harusnya itu yang menjadi solusi bukan memberikan solusi demo masak dan sebagainya karena juga ada meme-meme di media sosial itu teman-teman bagaimana cara menggoreng kerupuk kalau tanpa minyak goreng apakah harus direbus, dikukus atau dirujak kerupuknya jadi kalau kita misalkan ingin makan ayam goreng apakah harus ayamnya itu direbus atau dikukus atau dirujak kan tidak ayam goreng ya digoreng itu logika yang paling sederhana itu yang diinginkan warga masyarakat terkait minyak goreng hadirkan minyak goreng sehingga masyarakat tidak perlu antri itu solusi nah terkait dengan kenaikan harga BBM seperti Pertama kemudian menyusul Pertalait kemudian gas LPG tentu ini memberatkan dan kita juga berharap teman-teman ada suara-suara pembelaan kepada masyarakat terutama partai-partai bukan pendukung pemerintah saat ini misalkan ada Demokrat, PKS kemudian apalagi partai-partai di luar pemerintahan misalkan partai umat dan sebagainya gelora ini harusnya menyuarakan terkait itu terkait bagaimana pemerintah tidak menaikkan harga BBM tetapi mencari solusi bagaimana Pertamina tidak rugi nah teman-teman kalau kita baca laporan dari Pertamina tahun 2018 sampai tahun 2020 itu Pertamina surplus teman-teman untung 6,1 miliar dolar Amerika Pertamina mengalami keuntungan nah sekarang yang menjadi pertanyaannya teman-teman kenapa pemerintah ini menaikkan harga Pertamak kemudian nanti harga LPG 3 kilo kemudian Pertalit katanya kalau tidak dinaikkan maka Pertamina akan mengalami kerugian cukup besar padahal kalau kita lihat laporan di Pertamina itu teman-teman ada keuntungan 6,1 miliar dolar Amerika rekapan tahun 2018 sampai tahun 2020 artinya kan untung nah andai kata tidak dinaikkan di tahun ini harusnya kan masih surplus Pertamina itu kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah laporan yang kemarin itu benar atau tidak bahwa Pertamina itu untung 6,1 miliar dolar Amerika sehingga harus menaikkan harga Pertamak maupun Pertalit dan juga gas LPG 3 kilo padahal kalau kita bicara gas LPG 3 kilo ini konsumsinya ibu-ibu rumah tangga masyarakat bawah, masyarakat kecil yang memang memerlukan gas 3 kilo kenapa 3 kilo? karena murah kenapa kok tidak mengambil yang 15 kilo? mahal kemudian barangnya LPG-nya itu berat di bawah kalau ibu-ibu tidak kuat itu harus dibantu dengan bapak-bapak untuk mempilih gas LPG di atas 3 kilo 10 kilo atau 15 kilo jadi itu teman-teman harga gas LPG 3 kilo sebaiknya itu tidak perlu dinaikkan karena ini digunakan ibu-ibu rumah tangga kelas bawah, masyarakat bawah itu yang harus dibantu oleh pemerintah kemudian kalau kita melihat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi ini ini juga menarik untuk diperbincangkan teman-teman karena berdasarkan survei dari Indopol bahwa kepuasan publik terhadap pemerintahan atau kinerja Pak Jokowi ini 72% 72% lebih teman-teman jadi masyarakat itu puas dengan kinerja Presiden Jokowi pemerintahan Pak Jokowi ini itu berdasarkan survei dari Indopol kemudian lagi dari SMRC kemarin melakukan survei terkait tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi itu menunjukkan angka 71% lebih jadi artinya pemerintahan Pak Jokowi ini memuaskan publik publik merasa puas karena berdasarkan surveinya SMRC maupun Indopol di atas 71% lebih tetapi kalau kita melihat di lapangan teman-teman ini minyak goreng sulit lagi pula langka, mahal kemudian pertamak naik sebentar lagi ada pertalip maupun gas LPG 3 kg naik tetapi saya heran kenapa kepuasan publik ini kok di atas 70% lebih dalam pemerintahan Pak Jokowi apakah SMRC maupun Indopol indatanya real atau seperti apa kita tidak tahu tetapi yang pasti itu sudah dirilis ke publik tingkat kepuasan publik di atas 71% lebih berdasarkan survei dari SMRC maupun dari Indopol nah seperti teman-teman kondisi real jadi antara fakta di lapangan seperti ini kemudian surveinya seperti itu masyarakat yang bisa menilai itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh